Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman teman Oke ketemu lagi dengan Bu Enda Dan kali ini Bu Enda akan menjelaskan materi fisika kelas 8 Tentang usaha atau work and daya atau power Oke yuk kita mulai Work atau usaha Apa pengertian dari work? In basic work mean the energy required to move an object Jadi energi yang dikeluarkan untuk memindahkan suatu benda Itu adalah work, kerja atau usaha Oke Atau bisa didefinisikan juga sebagai Product of the force and the displacement Jadi work itu bisa diartikan perkalian antara gaya dengan perpindahan Force and displacement Jika dinyatakan dalam rumus W work itu sama dengan force kali displacement Atau biasa ditulis juga work sama dengan F kali S Dimana W itu work atau usaha Unitnya adalah Joule F itu force atau gaya Unitnya Newton D atau S itu adalah displacement Atau perpindahan unitnya meter Work atau usaha itu ada tiga ya teman-teman Ada usaha positif, usaha negatif, usaha nol Apa itu usaha positif? Usaha positif terjadi jika direction of the work force given and displacement is the same Jadi arah gaya dan perpindahannya sama Tok gaya dan perpindahannya searah Sedangkan usaha negatif terjadi jika direction of the force given and displacement is the opposite of each other Jadi arah gaya dan perpindahannya itu berlawanan satu sama lain Ini berlawanan ya teman-teman Jadi berlawanan satu sama lain Oke Yang ketiga adalah work atau usaha nol Usaha nol terjadi jika direction of the force given and displacement is the perpendicular to each other Jadi force dan displacement itu saling tegak lurus Maka yang terjadi adalah usaha nol atau work nol Yang kedua work nol terjadi jika no displacement, tidak ada perpindahan Kita ke contoh soal Misalnya disini ada dua kelompok, ada dua grup yang melakukan lomba tarik tambang Kalau teman-teman tahu tarik tambangkan Nah yang di sebelah kiri adalah grup A, yang di sebelah kanan adalah grup B Jadi saat lomba dimulai, grup A akan menarik ke kiri, grup B akan menarik ke kanan Begitu kan Nah yang panah ini adalah arah force-nya Nah misalkan grup B yang menang, maka grup A akan tertarik ke arah grup B Maka displacement-nya ke kanan Begitu kan Nah dalam hal ini, grup A itu kan dia memberikan force ke kiri Ternyata dia kalah, maka dia akan displacement-nya arahnya ke kanan Berarti force sama displacement berlawanan, opposite Maka grup A melakukan work negatif Nah sedangkan grup B, dia kasih force-nya ke kanan Dia menang, berarti displacement-nya juga ke kanan Berarti work sama displacement itu searah Makanya grup B work atau usaha positif Nah kalau untuk usaha 0 adalah contohnya seperti ini Misalkan ada orang, dia membawa benda Yang masanya misalnya 5 kg Kemudian beliau berjalan ke kanan sampai di sini Oke, maka dia akan melakukan displacement sejauh ini Dari sini ke sini, dari sini ke sini, dia itu displacement-nya Nah sedangkan Benda yang dia bawa akan terjadi force yang arahnya ke bawah Force apa yang terjadi? Yang terjadi adalah force Weight, gaya berat Yang arahnya ke pusat bumi Jadi weight-nya arahnya ke pusat bumi Displacement-nya arahnya ke kanan Berarti weight sama displacement itu adalah perpendicular Maka yang terjadi adalah work 0 Oke Atau work 0 itu bisa juga contohnya misalnya tembok Kita pukul tembok, temboknya nggak bergerak Nggak ada displacement Berarti itu sama aja work-nya adalah work 0 Begitu Oke ya teman-teman Selanjutnya kita akan langsung ke contoh perhitungannya Contoh yang pertama Force of 30 Newton is used to push a lawnmower 15 meter across a garden Calculate the work done Jadi ada gaya besarnya 30 Newton Diperlukan untuk menerok mesin pemotong rumput sejauh 15 meter Melengkasi taman Itu kan across a garden Itu usaha yang dilakukan Teman-teman lihat di sini apa yang ditahu adalah force Jadi force-nya adalah 30 Newton Oke Kemudian mesin pemotong rumputnya berpindah sejauh 15 meter Berarti displacement-nya adalah 15 meter Kita disuruh itu work Work adalah force dikali displacement Berarti 30 Newton Dikali 15 meter Berarti 450 unitnya adalah Joule Begitu Ingat ya Untuk mendapatkan unit Joule Maka force-nya harus Newton Displacement-nya harus meter Oke Kita lanjut ke contoh soal yang kedua A box that weight 40 Newton is lift 1.5 meter How much work is done in lifting the box Kotak yang beratnya 40 Newton diangkat sampai setinggi 1,5 meter Berapa usaha yang dilakukan untuk mengangkat kotak tersebut Nah di sini Anda tahu ya teman-teman Force-nya adalah 40 Newton Dimana displacement-nya adalah 1,5 meter Berarti ini Di sini weight itu biasanya dituliskan sebagai weight Tapi di sini juga force juga Oke ya Berarti Work-nya adalah F kali D Berarti 40 kali 1,5 Tinggal kita hitung ya teman-teman Di sini kita dapat 60 Joule Atau biasanya Kalau kita tidak pakai F Teman-teman Weight itu bisa dituliskan juga dengan weight kecil ya 40 Newton Terus diangkat setinggi Berarti Heatnya Itu 1,5 meter Ini sama aja juga ya Berarti Work-nya adalah W kecil Ini W besar ya Kali Heat Berarti 40 Newton Dikali 1,5 Sama aja 60 Joule Ini cuma bedanya Arah Work-nya ke atas Makanya dia pakainya Weight Kali Heat Oke ya Kita lanjut ke contoh soal Yang berikutnya Di sini ada Benda What is the work done To move the object To 10 meter From the Its original position Jadi berapa usaha yang dilakukan Untuk memindahkan benda Sejauh 10 meter Dari posisi semula Di sini Force-nya ada lebih dari 1 Diingat waktu kita belajar force Kalau force-nya lebih dari 1 Kita harus cari force resultannya Oke ya teman-teman Di sini Yang searah adalah F1 sama F2 Berarti F1 Ditambah F2 Ditambah F3 F1-nya 50 Ditambah 40 Ditambah Minus 30 Berarti 50 Tambah 40 90 Ditambah Minus 30 Berarti Sama saja 60 Newton Itu force resultannya Dipindahkan Sejauh 10 meter Berarti Displacementnya Adalah 10 Meter Sehingga Kita bisa cari F Kali Displacement Berarti 60 Dikali 10 Sama dengan 60 Jum Begitu Oke bisa ya teman-teman ya Oke kita lanjut ke Selanjutnya Selanjutnya kita akan bahas tentang power Atau daya Apa itu power? Power in physics means the rate of doing work of consuming energy Daya diartikan sebagai besarnya usaha yang dilakukan tiap satuan waktu Jadi daya itu usaha tiap satuan waktu Nah disini rumus daya P atau power sama dengan work per time Jadi P sama dengan W per T Dimana P itu adalah power atau daya Unitnya adalah joule per second atau watt W itu work atau usaha Unitnya adalah joule Sedangkan T adalah time atau waktu Unitnya adalah second Jadi unit of power itu adalah joule per second atau watt Tapi untuk unit yang lain juga ada Yaitu Disini unit of power is joule per second Atau biasa disebut watt Jadi watt itu adalah joule per second Nah unit yang lain dari power itu adalah HP atau horsepower Satu horsepower itu kurang lebih 750 watt Oke ya Yuk kita langsung ke contoh soalnya Disini contoh soalnya seperti ini Nah siswa dengan masa 50 kg berlari ke atas tangga yang tingginya 4 meter selama 5 detik Berapa daya yang dilakukan siswa tersebut What is the average power developed by joule Jadi disini adalah diketahui Massnya adalah 50 kilo Dia bergerak ke atas setinggi 4 meter Selama timenya adalah 5 second Kitanya adalah powernya berapa Tadi kita tahu teman-teman ya Rumusnya power itu adalah work per time Berarti kita harus cari worknya dulu Work itu adalah source kali displacement Karena dia arahnya ke atas Berarti bisa juga weight kali hit Begitu ya Jadi weight disini adalah gaya berat Mencari weight disini rumusnya adalah m kali g Oke jadi weight itu adalah m kali g kali h M nya disini adalah 50 kilo G apa? G itu adalah percepatan gravitasi Atau gravitational acceleration Kalau untuk di bumi besarnya adalah 10 meter per second kuadra Oke ya Nah dimana heightnya adalah 4 meter Tinggal kita hitung 50 dikali 10 500 dikali 4 Berarti 2000 Joule Berarti 2000 Joule itu adalah worknya Berarti mencari powernya atau dayanya berarti 2000 Joule per timenya adalah 5 second Jadi 2000 dibagi 5 second Yaitu 400 Joule per second Atau bisa disebut juga adalah 400 Watt Oke ya teman-teman ya Oke untuk begitu Penjelasan usaha dan daya Atau work and power dari Bu Enda cukup sampai disini dulu Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh